ada bakal tahu coba ya bentar oke halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman selamat sore semuanya jadi ini eeeeh eh baik motovlog pertama ya ini jarak tempuhnya sekitar 10 kg terus saya posisinya kejar-kejar sama awan hitam coy sudah mendung banget ini motovlog pulang kesana ini keadaan baterai sekarang cuma 60 volt coba aja 10 kg bisa sampai sana ya ngos-ngosan sampai aduh ini sekarang saya di jalan melem ini kalau rasa-rasanya di Indonesia itu jaraknya jauh banget karena banyak tarangan kosong ya terus nggak bisa full speed karena di sini lubangnya itu banyak banget coy eh ngos-ngosan aku ya Allah apa namanya ngurusin tuh sampai 50 volt bismillah semoga sampai 10 kg doang di sini 10 kg jarak di Google Map ya ntar kalau nggak sampai ya gojekin aja lah gojekin atau nggak telepon temen karena nunggu full lama ini dari kemarin seminggu dipakai tapi nggak di charge kejar-kejaran sama awan hitam coy asli ini kejar-kejaran sama awan hitam nggak bisa dilihatin orang nggak bisa santai nih udah nyampe di sedikit keramaian ya tapi posisinya hujan was-was malah udah hujan kelaksonnya nggak nyala hihihi untung kalau temen coi itu bebeknya tuh si kuning lihat hihihi yoo kacem lirik asli lah pertama ini keluar kandang yoo reaksi orang-orang yuk pertama sih pasti heran ya karena bentukannya tuh nggak ada di Indonesia ada pun cuman sedikit udah gitu mencolok banget warnanya merah semua aksesorisnya tuh sih gampang banget di lirik orang yuk bener-bener habis coy tuh di indikator sampai e empty habis ini udah mulai jalan raya tapi aku ambil terbosan aja lewat jalan damar karena lewat sana jalurannya sama jauh muternya pak supir ngeliatin sana aja pak tuh kamera kopronya nggak taruh ilm tuh jadi susah nggak bisa kita kasih lihat siapa yang lirik buat ngejar n-mac ya nih nih nyalin mobil heee hehehe hehehe asik goy hehehe aduh ramai banget nih lepasan pindu kereta ini paling hehehe 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 selagi mampu eh selagi masih mampu disalip salip ini lampu merah tapi kalau buat riding di indok lebih baik hati-hati di jalan berlubang sehingga bahayanya itu di pelek desa belakang saya karena kalau pelek yang meyot yuh duuuuh 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 wuuuh maco so jauh 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 gimana shhh 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 salip dulu lah kelamaan di tempat udah kemang hujan nih kalo enggak lah cepet-cepet yuk terburu disiram nyalip dulu lang eh pasti yang di mobil ya rancoy kalau nyalip nggak ada suara ya cuman lewat-lewat aja itu nggak ada suara apa Alhamdulillah udah sampai sini ini udah deket udah deket sama apa namanya deket sama rumah paling sekitar 2 atau 3 kilo lagi udah sampai yuk skip lanjut lagi di dalam-ditar sini ramai banget nih karena ini perlintasan jalan sempit terus ada mobil velok jalannya sempit perlintasannya jadi gantian lewat cuy ramai banget cuy deket pasar ya cuy mobilnya ikutannya alip coy jalan tidur coy udah deket pasar Sakalputung jadi ramai jalannya calonnya pada belanja buat persiapan buka puasa iya mantap coy tinggal 42V charge lagi tu ada ninja naik pengek oke kita udah mau sampai rumah jadi ini sedikit timbulan buat teman-teman teman-teman yang ada di daerah Cilacap Cilacap kota khususnya ini kan perempuan yang sudah malam untuk yang ke arah Esparman sebenarnya kalau lurus itu harusnya ikutin lampu tuh karena saya itu jadi warga Semeru itu merasa keberatan kalau dari sana mau nyebrang itu merasa was-was jadi buat teman-teman mending ikutin lampu aja dulu sebentar gak nyampe sehari jadi buat teman-teman Cilacap kalau lewat sini harus lampu merah dulu lah ya berhenti gak usah terobos kita yang dari Semeru mau ke sana tuh susah mungkin sedikit-sedikit aja himpohannya ini udah mau sampai jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sekarang sudah sampai rumah masukin dulu oke terima kasih buat teman-teman yang udah nonton si Inscan nya udah pindahkan dong jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh